Halo Sobat, terima kasih sudah mampir di channel ini. Kali ini kita akan membahas kasus-kasus kriminal, kisah nyata yang terjadi di negara kita. Tosok mumpuan ditemukan di hutan pinggir jalur Bojokerto, kota Batu Jawa Timur. Tersebut ditemukan dengan kondika pada area wajah sampai dengan bagian dada korban. Anik Mariani, 36 tahun warga Dusun Banjarjo, Kelurahan Besuk, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur yang lahir di Kediri. Pada tanggal 22 Desember tahun 1987. Diketahui bahwa Anik sudah dua kali menikah dan memiliki tiga orang anak. Dua anak perempuannya hasil dari pernikahan dengan suami pertama. Sedangkan anak ketiga Anik hasil pernikahan dengan suami keduanya. Tidak ada informasi tentang suami pertama Anik di mana keberadaannya dan mengapa mereka berpisah. Namun yang jelas saat kasus ini terjadi, Anik sedang terikat pernikahan dengan suami keduanya bernama Suherman yang berasal dari Semarang. Anik dan Suherman telah berumah tangga selama beberapa tahun dan dikaruniai seorang anak laki-laki. Rumah tangga mereka tampak baik-baik aja dengan perekonomian yang bisa dibilang cukup. Tetapi mereka menjalani hubungan LDR di mana Suherman bekerja di perusahaan tambang emas di Batam, Kepulauan Riau. Sehingga mau tidak mau pasangan suami istri, itu harus berjauhan dan hanya saling komunikasi lewat pesan dan telepon. Diketahui, Anik juga memiliki pekerjaan sebagai SPG atau Sales Promotion Girl di Kediri, bisa dibilang perekonomian keluarga ini berkecukupan. Setiap hari Anik mengendarai mobil miliknya, yaitu Suzuki Baleno, untuk pergi bekerja atau kemanapun aktivitas Anik. Tetapi sebelum bekerja di pagi hari, Anik akan menyiapkan anak-anaknya untuk sekolah lalu mengantar mereka pergi ke sekolah. Anik sangat mencintai keluarganya, dia merawat ketiga anaknya dengan baik dan rela melakukan apapun, demi kebahagiaan mereka meskipun sang suami berada di luar daerah karena bekerja. Namun wanita berparas cantik tersebut tidak pernah mengeluh dalam merawat anak-anaknya. Semasa hidupnya Anik dikenal sebagai pribadi yang tampak baik pendiam dan sopan. Menurut ketua RT tempatnya tinggal, Anik dikenal sebagai sosok yang lumayan tertutup namun sangat menyayangi anak-anaknya. Jika kebetulan bertemu di jalan atau berpapasan, Anik selalu tersenyum dan tampak ramah. Namun semuanya berubah ketika Anik mengenal Deddy pada bulan Maret tahun 2024, awal perkenalan mereka. Deddy yang sebenarnya merupakan seorang duda anak dua dan tidak memiliki pekerjaan alias pengangguran mengaku pada Anik, bahwa dia adalah seorang bos bawang. Sejak perkenalan awal itu, keduanya pun mulai sering cet-cetan dan menjalin hubungan layaknya sepasang kekasih. Hingga akhirnya berakhir teragis. Singkat cerita, selama kurang lebih enam bulan, Berhubungan melalui media sosial, Deddy yang dikenal baik oleh Anik ini ternyata mempunyai maksud jahat. Ia tergiur melihat Anik memiliki mobil dan perhiasan emas, sehingga muncul niat jahat untuk menguasai harta Anik. Tanggal 10 September 2024, Deddy mulai berniat untuk berencana melakukan eksekusi. Ia mulai melakukan pemesanan plat nomor mobil B2557 KOM di Tulungagung, dengan tujuan untuk mengganti plat nomor mobil Anik setelah dikuasainya. Deddy pun mulai mengatur waktu agar bisa bertemu dengan Anik. Anik yang tidak curiga sama sekali dengan Deddy pun mengiakan ajakan Deddy untuk bertemu di alun-alun Kediri. Tibalah hari janjian mereka yaitu hari Kamis tanggal 12 September tahun 2024. Pertemuan antara Deddy dan Anik awalnya terjadi di alun-alun Kediri, sekitar pukul 9 malam waktu Indonesia bagian barat. Selanjutnya dari alun-alun Kediri keduanya menuju ke arah jombang menggunakan mobil Suzuki Baleno milik Anik dengan posisi Deddy yang menyetir. Lalu saat berada di daerah sepi yang tak jauh dari wilayah Tambak Beras, jombang Deddy langsung menghentikan mobil. Dan seketika ia langsung mengisi nyawa Anik dengan cara mul bagian kepala dan menutup wajah Anik dengan bantal mobil. Kemudian setelah memastikan Anik sudah tidak bernyawa, Deddy pun membawa mobil milik korban dan jasadnya ke arah Bojonegoro. Namun rencana membuang Anik ke Bojonegoro berubah. Deddy yang berubah pikiran berbalik arah menuju ke arah Mojokerto. Deddy membawa jasad Anik dan mobilnya ke kawasan hutan raya Raden Sorjo Pacet Mojokerto dan membuang Anik ke jurang. Setelah membuang Anik Deddy dengan mengendarai mobil Suzuki Baleno, milik Anik kabur ke arah Batu Malang. Melalui jalur Cangar Mojokerto sambil membawa handphone Anik, Deddy juga mengganti plat nomor mobil milik Anik dengan plat nomor palsu yang telah ia siapkan. Di sisi lain, pada hari Jumat pagi tanggal 13 September tahun 2024, Suyitno penjaga hutan raya Tahura Raden Sorjo sedang jalan-jalan di kawasan hutan untuk melakukan patroli rutin. Sambil membawa ponselnya memotret hewan-hewan yang ada di hutan seperti burung dan lain sebagainya, namun sesekali ia berhenti untuk menghirup udara segar, Suyitno juga memperhatikan sekelilingnya yang akhirnya pandangannya tertuju pada sesuatu yang sangat aneh dan mencurigakan kurang lebih beberapa meter dari tempatnya berhenti, Suyitno mengamati. Sesuatu yang tampak aneh tersebut, merasa penasaran dengan apa yang dilihatnya. Perlahan-lahan, Suyitno pun mulai berjalan mendekat semakin mendekat. Suyitno sadar bahwa sesuatu yang aneh itu ternyata adalah sesosok tubuh wanita yang tergeletak di hutan, pinggir jalan, dan ketika diamati. Suyitno mulai sadar bahwa itu adalah wanita. Yang sudah tidak bernyawa lagi, Suyitno pun memotret jatat wanita itu dengan tujuan untuk ditunjukkan kepada rekan-rekannya yang lain. Usai memotret Suyitno segera berlari kepada rekan-rekannya dan menunjukkan apa yang ia temukan. Laporan penemuan jasad wanita tersebut kemudian diteruskan kepada pihak kepolisian Polsek Pacet. Tak lama setelah menerima laporan tersebut, tim Inavis Polsek Pacet dan Resmo Polresmo Jokerto segera meluncur ke lokasi penemuan dan melakukan olah TKP. Saat ditemukan kondisi jasad korban memakai kemeja lengan panjang warna pink, celana panjang warna hitam, jilbab warna putih kombinasi biru dan pink dengan motif bunga. Ditemukan juga ikat rambut, serta liontin kalung emas yang diduga milik korban. Polisi pun mulai menyisir sekitar lokasi untuk menemukan bukti atau petunjuk lain yang bisa membantu mereka mengidentifikasi korban. Tetapi setelah dicari-cari polisi, tidak menemukan identitas korban maupun barang-barang lain di TKP dan di sekitarnya, selain jasad korban sendiri yang berpakaian lengkap. Selanjutnya, jasad korban dibawa ke rumah sakit Bayangkara Pusdik Sabara, korong Sidoarjo, untuk dilakukan otopsi maupun identifikasi. Berita penemuan ini pun mulai viral di media sosial. Di sisi lain, Deddy yang melarikan diri ke kota Seragen, Jawa Tengah melalui jalan tol. Saat sampai di Seragen, ia pun mulai panik ketika mengetahui bahwa jasad Anik sudah ditemukan dan viral di media sosial. Kemudian Deddy pun memutuskan untuk meninggalkan mobil Anik di pinggir jalan. Lalu melanjutkan pelariannya dengan menggunakan bas menuju riau. Polisi berusaha mengungkap identitas korban terlebih dahulu, agar mereka bisa melakukan penyelidikan mendalam terkait kasus ini. Polisi kemudian mengidentifikasi jahat wanita muda tersebut dengan memindahi sidik jarinya menggunakan Mobile Automatic Multi-Biometric Identification atau yang disingkat dengan Mambis. Dan keesokan harinya, setelah jasad korban ditemukan tepatnya pada hari Sabtu, tanggal 14 September tahun 2024, hasil identifikasi keluar yaitu identitas korban bernama Anik Mariani berusia 36 tahun. Warga Dusun Banjarejo Desa Besuk, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Jarak antara rumah korban di Kecamatan Gurah dengan tempat penemuan jasad Anik di Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto itu, memiliki jarak kurang lebih 78 km atau sekitar 2 jam berkendara. Hasil otopsi pada jasad Anik mengungkap bahwa Anik kehilangan nyawa akibat lemas atau kekurangan oksigen. Dengan diketahuinya, identitas korban dan hasil otopsi pihak kepolisian segera menghubungi keluarga Anik untuk mengkonfirmasi tentang penemuan jasad wanita tersebut. Dan dari ciri-ciri yang disampaikan oleh polisi, keluarga Anik membenarkan bahwa benar korban adalah Anik Mariani, yang sudah sekitar 2 hari belum pulang ke rumah. Selanjutnya, pihak keluarga diminta oleh polisi datang ke rumah sakit Bayangkara Pusdik Sabhara, porong Sidoarjo, untuk mengidentifikasi korban secara langsung. Dan benar saja ketika tiba di rumah sakit, mereka makin yakin bahwa benar itu adalah Anik Mariani. Sontak keluarga pun menangis histeris, mereka tak menyangka Anik yang sebelumnya pamit untuk keluar sebentar, malah kehilangan nyawa dengan cara yang tragis. Kepada polisi, keluarga Anik mengatakan bahwa terakhir kali mereka melihat wanita itu pada hari Kamis tanggal 12 September tahun 2024 malam, di mana Anik pamit katanya ia ingin pergi keluar bersama temannya sebentar. Saat itu, Anik tidak mengatakan dengan pasti siapa nama temannya yang akan pergi dengannya. Anik pergi dari rumah dengan mengendarai mobilnya, yaitu Suzuki Baleno. Kemudian masih di hari yang sama pada malam hari, Anik masih memberi kabar kepada keluarganya untuk menanyakan keadaan anak-anaknya. Saat itu pihak keluarga sama sekali tidak berpikir yang aneh-aneh atau merasa curiga. Tetapi sampai tengah malam hingga keesokan harinya, yaitu di hari Jumat tanggal 13 September tahun 2024, Anik belum juga pulang ke rumah yang membuat keluarga merasa ada yang aneh. Selain itu, keluarga juga tidak bisa menghubungi ponsel Anik yang membuat mereka mulai merasa khawatir. Keluarga sempat mencari Anik dengan menghubungi saudara yang lain maupun teman-temannya. Tetapi tidak ada satupun yang tahu di mana ibu tiga anak itu berada. Sampai akhirnya keluarga mendapatkan panggilan telepon dari pihak kepolisian di Mojokerto pada hari Sabtu tanggal 14 September tahun 2024, yang memberi tahu bahwa Anik ditemukan sudah tidak bernyawa di kawasan hutan Raya Tahurara dan Soerjo. Singkat cerita, setelah diketahuinya identitas dan menerima keterangan dari pihak keluarga, polisi pun segera memulai penyelidikan untuk mencari pelaku penghilangan nyawa Anik Mariani. Seperti kebanyakan kasus saat itu, kecurigaan sempat mengarah pada orang terdekat Anik, yaitu suami, karena dilihat dari kondisi jasadnya yang seperti mengalami KRT. Tetapi kecurigaan tersebut seketika hilang setelah diketahui bahwa saat penghilangan nyawa Anik terjadi, suaminya yakni Suherman sedang berada di luar daerah tepatnya di Batam, Kepulauan Riau karena bekerja. Sehingga dipastikan bahwa sang suami sama sekali tidak terlibat atas dengan istrinya. Kemudian penyelidikan polisi difokuskan untuk mencari mobil Anik terlebih dahulu, yaitu Suzuki Baleno, karena menurut keterangan keluarga bahwa Anik terakhir kali pergi dari rumah mengendarai mobilnya. Pencarian terhadap mobil Anik dimulai dengan mengecek CCTV lalu lintas untuk melacak keberadaan mobil tersebut. Dan dari bukti rekaman CCTV, terdeteksi pelaku membawa kabur mobil Anik ke wilayah Seragen, Jawa Tengah. Segera tim Resmo bergegas melakukan pengejaran ke arah Jawa Tengah. Dan menemukan mobil milik Anik terparkir begitu saja di tepi jalan raya saat ditemukan mobil dalam keadaan kosong dan pelat nomornya sudah diganti oleh pelaku. Dengan ditemukannya mobil Anik, polisi terus melacak keberadaan pelaku yang telah melarikan diri. Tetapi polisi sempat kesulitan menangkap pelaku yang identitasnya telah diketahui. Karena pelaku yang suka berpindah-pindah lokasi, pelarian diduga dari Seragen, pelaku menumpang truk ke Purwodadi, kemudian naik bus menuju Riau. Hingga akhirnya berkat kerjasama tim, kepolisian tim Resmopol Resmo Jokerto berhasil menangkap pelaku di sebuah gubuk perkebunan kelapa sawit di Jalan Tua Sekadau, Desa Sungai Daun Kecamatan Pasir, Limau Kapas Rokan Hilir Riau. Pada hari Rabu tanggal 25, September tahun 2024, atau sekitar hampir dua minggu setelah jasad Anik ditemukan, pelaku adalah seorang pria bernama Deddy Abdullah, berusia 36 tahun, warga Kelurahan Sisalam, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Saat ditangkap pelaku, Deddy mencoba memberikan perlawanan kepada petugas, yang membuat petugas mau tidak mau, harus memberikan tindakan tegas terukur, yaitu sebuah timah panas tepat di kakinya. Selanjutnya, pelaku Deddy pun dibawa ke Mapol Resmo Jokerto untuk pemeriksaan lebih lanjut. Deddy ditahan di Mapol Resmo Jokerto untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Atas perbuatannya yang begitu keji, Deddy dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang penghilangan nyawa berencana, dan juga pasal 365 ayat 3 KUHP tentang pencurian, dengan kesan dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau hukuman.